Sisi Anda terpilih Waktu habis Bapak Harap tenang Bapak Prabowo Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amril mengaku meresokan joget gemui Prabowo Zubianto yang dinilai kerap dilakukan tanpa memperhatikan situasi Reza mengaku khawatir dengan kapasitas eksekutif funksioning capres nomor uru dua tersebut Eksekutif funksioning sendiri adalah seperangkat proses kognitif yang terkait kemampuan manusia mengelola informasi kemudian membuat keputusan yang solid Sekarang bukan kondisi fisik Prabowo yang saya risokan atau dia sudah menjalani pemeriksaan di rumah sakit Cukit berulang tanpa memperhatikan konteks acara Reza mengaku mendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 dan terpukau oleh kegesitan ketua umum Partai Gerindra tersebut Menurutnya, joget gemui Prabowo adalah strategi pencitraan diri untuk meyakinkan masyarakat bahwa ia sehat Reza menyebut hal serupa pernah dilakukan oleh Donald Trump dan Boris Yeltsin, mantan Perdana Menteri Rusia Kedua tokoh itu diketahui juga berjoget dalam rangang meyakinkan publik bahwa mereka sehat Akan tetapi, Reza menyebut Trump dan Yeltsin asik berkoyang saat berada di panggung atau saat musik mengalun Itu pun hanya 1-2 kali Trump dan Yeltsin tidak menggunakan joget sebagai strategi pencitraan diri yang dilakukan terus-menerus Pada titik itulah, Reza menilai joget Prabowo bermasalah Prabowo joget terlalu sering, tanpa musik bulan dan seperti tidak kenal situasi Saat ditanya hal serius, tanpa jawaban tuntas Prabowo justru menanggapi jawabannya dengan berjoget Reza menyampaikan bahwa joget berulang tanpa memperhatikan konteks acara ditambah pernyataan-pernyataan Prabowo yang serba mengambang dan terputus membuatnya was-was akan eksekutif funksioning Prabowo Reza menjelaskan, joget Prabowo terkesan sebagai kompensasi sekaligus mengalihkan perhatian audiens atas kemampuan berpikir tuntas dan strategis Prabowo yang turun jauh di level tertinggi pejabat negara Ia pun mengingatkan bahwa strategi joget bisa menjadi senjata makan tuan Pasalnya, Reza menilai ketika orang-orang dekat Prabowo mengarahkannya terus berjoget hal tersebut tidak melatih Prabowo memulihkan eksekutif funksioningnya tetapi justru menumpulkan kapasitas kognitif Prabowo sudah hampir 2 jam debat berlangsung eksekutif funksioning Prabowo tertakar dan Reza mengaku berempati kepada Prabowo tapi indikator gak stabil tuh apa? karena tadi Pak Prabowo joget loh kalau joget tuh artinya stabil atau gak? masih seneng nih dong itu bisa mencoba membalance ketika tensi coba naik ketika ketidakstabilan mulai muncul ya di balance jadi menurut Bang Masino itu upaya untuk mengkompensasi ketinggian emosi dengan joget gue cuma hanya menerjumahkan loh maksudnya itu? iya pasti seperti yang Mbak Lana sampaikan apakah semen dapatan itu? calon presiden Prabowo Subianto berjukit dan loncat-loncat usah menyampaikan pidato dalam acara pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres di kantor KPU Jakarta Prabowo mendapatkan giliran kedua untuk menyampaikan pidato hal itu senada dengan nomor urut yang didapatkan di Pilpres 2024 yakni nomor 2 setelah Prabowo selesai menyampaikan pidatonya Anies Baswiden dan Mohamin Iskandar tampak menghampiri Prabowo yang didampingi Gibran Raka Buming Raka mereka lalu melakukan tos dan saling bersalaman Prabowo tampak bercuket dan loncat-loncat kecil seraya kembali ke tempat duduknya bukan kali ini saja Prabowo Subianto melakukan aksi kocak sebelumnya ia pernah megebrak meja hingga berbuat kocak kepada wartawan apalagi ko bela-bela antik asing Banyak netizen mempertanyakan apa maksud Prabowo di usia yang sudah udur kemudian melakukan cuket-cuket kecil apakah untuk kampanye kepada generasi Z selamat menikmati